Saudara selalu awasi anak Anda saat bermain. Jangan sampai kelengan orang tua menjadi awal petaka bagi sang buah hati. Di Probolinggo, Jawa Timur, dua kakak adik ditemukan meninggal dunia saat mandi di sungai yang tak jauh dari rumahnya. Diduga keduanya tak bisa berenang dan terjebak cekungan sungai yang dalam. Warga seketika panik saat menemukan dua anak kecil sudah tak bernyawa di sungai. Kedua korban merupakan kakak adik warga desa Puspan, Kejamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Keduanya diduga meninggal dunia saat mandi di sungai. Sebelum ditemukan meninggal, kedua kakak adik ini sempat pamit ke orang tuanya untuk mandi di sungai yang airnya biasa digunakan untuk irigasi sawah. Korban, ini adik kakak ya, itu sedang bermain ke sungai aliran pengairan, sungai Pekaleng. Dari Maron itu, yang di situ ada penyamanan jedung di situ, perdalamannya kurang lebih 2 meter airnya. Dia masuk di gerujukan itu, tenggelam. Akhirnya meninggal dunia, terbawa arus sekitar kurang lebih di aliran sungai itu yang emasnya itu ikut air sekitar 100 meter. Menurut warga setempat, saat korban bermain di sungai, suasana sedang sepi. Diduga kedua korban terjebak di cekungan sungai Dam Hadi sedalam 2 meter hingga meninggal. Kedua korban juga diduga tidak bisa berenang.